Halo Blyan Football Mania, bertemu lagi bersama channel Youtube Blyan Football. Pada kesempatan kali ini Blyan Football akan menyampaikan hasil lengkap pekan ke-25 Liga Italia Serie A. Di Laga pertama pekan ke-25 pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, mempertemukan antara juara bertahan Serie A yaitu Juventus melawan Spezia di mana pertandingan berakhir 3-0 untuk kemenangan tim Tuan Rumah Juventus. 3 gol Juventus dicetak masing, masing oleh Alvaro Morata pada menit ke-62, lalu kemudian Federico Cisa pada menit ke-71, dan kemudian ditutup oleh gol pemain andalan mereka yaitu Cristiano Ronaldo pada menit ke-89. Berikut statistik pertandingannya di mana Tuan Rumah memiliki 18 tendangan dengan 7 tendangan mengarah ke gawang. Sedangkan Spezia 12 tendangan yang hanya 1 mengarah ke gawang. Penguasaan bola lebih unggul tim tamu dengan 54 persen sedangkan operan 449 untuk Juventus dan 503 untuk Spezia. Akurasi operan 83 persen berbanding 86 persen dan pelanggaran 14 banding 13. Kartu kuning 2 untuk Juventus dan kosong untuk Spezia. Kartu merah tidak ada. Offside 4 berbanding 2. Sedangkan tendangan sudut 5 berbanding 10 untuk tim tamu. Di laga berikutnya pekan ke-25 pada hari Kamis tanggal 4 Maret tahun 2021, mempertemukan antara Tuan Rumah Sassuolo melawan Napoli di mana pertandingan berakhir imbang tiga samad. Tiga gol Sassuolo dicetak masing. Masing oleh gol bunuh diri pemain lawan yaitu Maksimovic pada menit ke-34, lalu kemudian ditambah dua gol penalti oleh Berardi pada menit ke-46, dan Caputo pada menit ke-95 juga melalui titik putih. Sementara dari kubu tim tamu tiga gol masing. Masing dicetak oleh Zielinski pada menit ke-38, lalu gol kedua oleh Di Lorenzo pada menit ke-72, dan gol ketiga dicetak oleh Insigne pada menit ke-90 melalui titik putih. Berikut statistik pertandingannya di mana Tuan Rumah memiliki 14 tendangan dengan 5 tendangan mengarah ke gawang. Sedangkan tim tamu mempunyai 16 total tendangan dengan 5 tendangan yang mengarah ke gawang. Penguasaan bola lebih unggul tim Tuan Rumah dengan 57 persen sedangkan operan 548 untuk Sassuolo dan 428 untuk Napoli. Akurasi operan 88 persen berbanding 83 persen dan pelanggaran 17 banding 14. Kartu kuning masing. Masing dua buah. Kartu merah tidak ada. Offside 1 berbanding 4. Sedangkan tendangan sudut 6 berbanding 4 untuk tim Tuan Rumah. Di laga berikutnya pekan ke-25 pada hari Kamis tanggal 4 Maret tahun 2021, mempertemukan antara Tuan Rumah Kaliari melawan bolonya di mana pertandingan berakhir tipis 1-0 untuk Tuan Rumah. Gol sematawayang Kaliari dicetak oleh Rugani pada menit ke-19. Berikut statistik pertandingannya di mana Tuan Rumah memiliki 11 tendangan dengan 5 tendangan mengarah ke gawang. Sedangkan tim tamu mempunyai 13 total tendangan dengan 5 tendangan yang mengarah ke gawang. Penguasaan bola lebih unggul tim tamu dengan 65 persen sedangkan operan 281 untuk Kaliari dan 529 untuk bolonya. Akurasi operan 65 persen berbanding 84 persen dan pelanggaran 16 banding 18. Kartu kuning masing-masing dua buah. Kartu merah tidak ada. Offside 2 berbanding 1. Sedangkan tendangan sudut 10 berbanding 4 untuk tim Tuan Rumah. Di laga berikutnya pekan ke-25 pada hari Kamis tanggal 4 Maret tahun 2021, mempertemukan antara Tuan Rumah AC Milan melawan Udinese di mana pertandingan berakhir imbang satu sama. Tim tamu unggul terlebih dahulu pada menit ke-68 oleh Bekao. Sedangkan Tuan Rumah akhirnya mampu menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan melalui eksekusi titik putih Frank Casey setelah pemain belakang Udinese tertangkap tangan sedang menyentuh bola di kotak terlarang. Berikut statistik pertandingannya di mana Tuan Rumah memiliki 12 tendangan dengan 7 tendangan mengarah ke gawang. Sedangkan tim tamu mempunyai 5 total tendangan dengan 2 tendangan yang mengarah ke gawang. Penguasaan bola lebih unggul tim Tuan Rumah dengan 62 persen sedangkan operan 541 untuk AC Milan dan 348 untuk Udinese. Akurasi operan 87 persen berbanding 75 persen dan pelanggaran 23 banding 13. Kartu kuning 4 buah untuk Tuan Rumah dan 1 kartu kuning untuk tim tamu. Kartu merah tidak ada, offside 2 sama, sedangkan tendangan sudut 7 berbanding 2 untuk tim Tuan Rumah. Di laga berikutnya pekan ke-25 pada hari Kamis tanggal 4 Maret tahun 2021, mempertemukan antara Tuan Rumah Genoa melawan Ilsam di mana pertandingan berakhir imbang 1 sama. Tuan Rumah unggul terlebih dahulu pada menit ke-52 melalui gol Zappa Costa, sebelum akhirnya disamakan oleh tim tamu melalui gol Toneli pada menit ke-77. Berikut statistik pertandingannya di mana Tuan Rumah memiliki total 6 tendangan dengan hanya 1 tendangan. Tuan Rumah mengarah ke gawang. Sedangkan tim tamu mempunyai 11 total tendangan dengan 4 tendangan yang mengarah ke gawang. Penguasaan bola lebih unggul tim Tuan Rumah dengan 51 persen sedangkan operan 523 untuk Genoa dan 507 untuk tim tamu. Akurasi operan sama, yaitu 81 persen dan pelanggaran 15 banding 16. Kartu kuning hanya 1 buah untuk tim Tuan Rumah saja. Kartu merah tidak ada. Offside 4 berbanding 1. Sedangkan tendangan sudut 2 berbanding 4 untuk tim tamu. Di laga berikutnya pekan ke-25 pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, mempertemukan antara Tuan Rumah Benevento melawan Verona di mana pertandingan berakhir dengan 3 gol tanpa balas untuk tim tamu. 3 gol Verona dicetak oleh Faraoni pada menit ke-25, menyusul gol bunuh diri dari Foulon pada menit ke-34, lalu ditutup oleh gol lasanya pada menit ke-50. Berikut statistik pertandingannya di mana Tuan Rumah memiliki total 5 tendangan dengan 1 tendangan mengarah ke gawang. Sedangkan tim tamu mempunyai 9 total tendangan dengan 4 tendangan yang mengarah ke gawang. Penguasaan bola lebih unggul tim Tuan Rumah dengan 51 persen sedangkan operan 446 untuk Benevento dan 430 untuk Verona. Akurasi operan 75 persen berbanding 77 persen dan pelanggaran 8 banding 20. Kartu kuning hanya dikeluarkan 1 buah untuk tim tamu. Kartu merah tidak ada. Offside kosong berbanding 6. Sedangkan tendangan sudut 2 berbanding 7 untuk tim tamu. Di laga berikutnya pekan ke-25 pada hari Kamis tanggal 4 Maret tahun 2021, mempertemukan antara Tuan Rumah Atalanta melawan Crotone di mana pertandingan berakhir 5-1 untuk kemenangan Tuan Rumah. 5 gol Atalanta dicetak masing. Masing oleh Gosens pada menit ke-12, Palomino menit ke-48, Luis Muriel menit ke-50, Yosep Ilicik menit ke-58, dan terakhir oleh Mirancuk pada menit ke-85. Sedangkan dari kubu tim tamu hanya mampu mencetak 1 gol balasan melalui gol Nuan Kuo pada menit ke-23. Berikut statistik pertandingannya di mana Tuan Rumah memiliki total 21 tendangan dengan 11 tendangan mengarah ke gawang. Sedangkan tim tamu mempunyai 4 total tendangan dengan 2 tendangan yang mengarah ke gawang. Penguasaan bola lebih unggul tim Tuan Rumah dengan 66 persen sedangkan operan 647 untuk Atalanta dan 339 untuk Crotone. Akurasi operan 84 persen berbanding 66 persen dan pelanggaran 7 banding 13. Kartu kuning hanya 2 buah diborong tim tamu. Kartu merah tidak ada. Offside 1 berbanding kosong. Sedangkan tendangan sudut 4 berbanding 3 untuk tim Tuan Rumah. Di laga berikutnya pekan ke-25 pada hari Kamis tanggal 4 Maret tahun 2021. Mempertemukan antara Tuan Rumah La Viola Fiorentina melawan Serigala Roma di mana pertandingan berakhir 1-2 untuk kemenangan tim tamu. Roma unggul terlebih dahulu pada menit ke-48 melalui gol Spina Zola. Lalu Tuan Rumah berhasil menyamakan kedudukan melalui gol yang dicetak oleh Spina Zola juga pada menit ke-60. Dan akhirnya tim tamu menutup gol kemenangan pada menit ke-88 melalui gol di Awara. Berikut statistik pertandingannya di mana Tuan Rumah memiliki total 7 tendangan dengan 2 tendangan mengarah ke gawang. Sedangkan tim tamu mempunyai 12 total tendangan dengan 6 tendangan yang mengarah ke gawang. Penguasaan bola lebih unggul tim tamu dengan 59 persen sedangkan operan 365 untuk Fiorentina dan 517 untuk tim Ibu Kota. Akurasi operan 74 persen berbanding 82 persen dan pelanggaran 9 banding 15. Kartu kuning masing, masing diberikan 1 buah untuk Tuan Rumah, dan 2 buah untuk tim tamu. Kartu merah tidak ada, offside 1 berbanding 4, sedangkan tendangan sudut 2 berbanding 3 untuk tim tamu. Di laga terakhir pekan ke-25 pada hari Jumat tanggal 5 Maret tahun 2021, mempertemukan antara Tuan Rumah Parma melawan Inter Milan di mana pertandingan berakhir 1-2 untuk kemenangan tim tamu. Tim tamu unggul melalui gol yang dicetak Alexis Sanchez pada menit ke-54 dan 62. Gol Tuan Rumah dicetak oleh Hernani pada menit ke-71. Berikut statistik pertandingannya. Dan inilah kelasemen sementara seri A sampai pekan ke-25. Berikut daftar top skor sementara beserta pengumpan terbanyak. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!